...besar daripada informasi HOKC yang sudah berkembang di kota Jayapura. Itu bersama saya. Siapa, Pak? Hari ini, kota Jayapura melakukan panen perdana padi sawah seluas 15 hektare. Padi unggul varitas ER-68 yang ditanam di lahan seluas 15 hektare di distrik Moratami kota Jayapura, Papua, telah memasuki masa panen. Pemerintah kota Jayapura memastikan panen raya padi tahun 2004 ini ikut mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan panen raya padi sebanyak 75 ton dari lahan sawah seluas 15 hektare di wilayah Koya Timur dan Koya Barat, distrik Moratami, pada Senin 11 November lalu. Padi varitas ER-68 itu akan dijual seharga Rp6.500 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Jian Rolo, mengatakan pemerintah kota Jayapura akan membuka lahan baru seluas 25 hektare, terbagi 10 hektare di Koya Timur dan 15 hektare di Sukowiambe. Kami dari dinas teknis, kita dampingi terus khusus untuk padi, ini setiap tahun itu kita harus perbanyak benih pokok padi. Jadi benih pokok baik padi sawah maupun padi ladang. Kemudian komoditas yang diusahakan oleh petani dan rumah tangga tani, ketika itu menguntungkan untuk kemudian harus ada nilai yang bisa didapat dari petani, itu sekalipun dia harus konversi lahan padi menjadi komoditas buah lain, tapi menguntungkan kita perbolehkan. Pada momen panen raya, penjabat wali kota Jayapura, Christian Sohilahit menyampaikan para petani, akan diberi bantuan mesin panen padi. Ia juga memastikan kepada kelompok petani, terkait distribusi padi ke pasaran, dengan skema belanja cadangan pangan pemerintah daerah. Pada ruang dialog tadi dengan masyarakat, ada dua masalah yang mereka sampaikan. Pertama mereka sampaikan bahwa alat yang untuk panen ini, apa namanya ini? Kompain ini dia sudah mulai tua. Karena itu kita akan cari jalan, apakah kita beli atau kita usul kepada kementerian bisa dapat, dan kita bisa dapat lagi supaya masyarakat bisa tertolong. Yang kedua mereka mempermasalahkan tentang bagaimana dengan hasil panen, yang juga tidak bisa terdistribusi habis. Nah, kepala dirinya sudah lapor ke saya, ternyata memang kita ada dana untuk itu. Ya, dana itu kita cadangkan ketika masyarakat punya hasil tidak terbelikan atau tidak habis, kami yang nanti bantu beli. Kita bantu beli, lalu kita distribusi. Yang penting kita tolong mereka dulu. Koe Timur dan Koe Barat, Distrik Moratami, merupakan wilayah pertanian dan perkebunan di kota Jayapura. Wilayah ini telah dipersiapkan pemerintah daerah sebagai lombong pangan di ibu kota Provinsi Papua sampai ke tingkat nasional. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, para-para TV News mengabarkan. Nah, kita jauh makan.